Alhamdulillah ta'ala, na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, wa na'udzubillah, min syururi anfisina, wa min sayi'ati amalina, man yadihillahu falamudillalah, wa man jullil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna nabiyyana muhammad dan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa salli mabarik ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi'isani ila yawm al-dini, wa sallaman tasliman kashira, wa qala ta'ala ke Al-Quran Al-Karim, ya ayuhal ladhina amanutta kulla haqqa tukatihi, wa la tamutunna ila wa antum muslimun, wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanutta kulla, wa kulu kaulang sadida, yuslihlakum a'amalakum, wa yangkirlakum zunubakum, wa man yuti'in laha wa rasulah, wa qadafaza fa'ujan al-lima amma ba'du. Umatifilah rahimani wa rahimakunullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan memilihkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah di sempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah SWT atas seluruh limpahan ni'mat yang Allah SWT masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dan karunnya dari Allah pada sempatan siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab dulu sulukah al-arabiyah li ghairi natiqli nabiha yang senantiasa kita berharap pada Allah SWT mudah-mudahan setiap harinya kita senantiasa dan setiap waktu khususnya senantiasa kita dilimpahkan oleh Allah SWT dan hidayah agar senantiasa Allah SWT kita di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah nabi SAW dan mudah-mudahan senantiasa Allah SWT limpahan pada kita ni'mat sihhah wal-afiyah ni'mat kesehatan, ni'mat dimudahkan untuk bisa beramal soleh dan Allah SWT terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan dan mudah-mudahan senantiasa Allah SWT memberikan pada kita penjagaan agar kita dijaga dari segala keburukan yang menimpa diri kita yang menimpa agama kita atau yang menimpa dirinya kita dan mudah-mudahan senantiasa Allah SWT menyempurnakan kepada kita ni'mat agar kita senantiasa diberikan semangat di dalam menuntut ilmu syarai dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya dan yang terakhir kita senantiasa berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kembali negeri kita menjadi negeri yang aman dan mudah-mudahan musibah tersebarnya virus COVID-19 yang sedang menyerang negeri kita segera Allah SWT angkat dan Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman Allahumma amin ya rabbal alamin dan senantiasa kita juga berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat ul-afiyah yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan tersebut dan mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan negeri kita sudah aman Allahumma salimna ramadhan wa salim ramadhan wulana wa salam huminna mutaqabbala Allahumma amin amin ya rabbal alamin wa rahmatullahi wa rahimhani wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa jami'an ahlan wa sahlan wa sahlabikun na'jami'an seloha pada jidit yang pertama Alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita sama-sama telah mempelajari muqaddimah, pendahuluan tentang pembahasan kaedah yang kita pelajari dari pelajaran ke-6 ini yaitu adalah tentang kaedah al-isim mu'annas kaedah tentang mengenal isim mu'annas yang secara singkatnya saya ingatkan saja bahwasannya isim, kata benda yang menunjukkan baik benda mati kata yang menunjukkan kepada orang tumbuhan, hewan, sifat dan sebagainya apabila ditinjau dari jenisnya maka isim dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua bagian yang pertama namanya isim mu'annas mu'annas ada dua lagi ada yang hakiki, ada yang majazi tenangkan mu'annas dibagi dua lagi ada yang hakiki dan ada yang majazi hakiki maksudnya adalah secara hakikatnya tanpa kita melihat tandanya seperti pada kata benda atau isim yang menunjukkan kepada manusia ataupun hewan seperti misalnya mu'ammadun kitun, jamalun dan seterusnya kitun, kucing, jamalun, unta mu'ammad, mu'ammad hamzatu, hamzah ini namanya mu'zakir hakiki karena secara hakikatnya kita dapat bedakan langsung tanpa melihat pada tanda yang ada pada kata tersebut ada pun yang kedua namanya isim mu'annas hakiki adalah isim mu'annas yang kita dapat bedakan langsung secara hakikatnya tanpa kita melihat kepada tanda seperti misalnya adalah kata zainab, mariam, umun, ibu, bintun, anak perempuan secara makna bintun dan umum sudah dapat dibedakan anak perempuan zainab, nama perempuan tanpa melihat tandanya ini namanya mu'annas hakiki ada pun mu'zakir majazi adalah secara asal setiap isim yang tidak dapat dilihat secara hakikatnya baik itu mendamati seperti meja, pulpen, kursi secara asal semua isim itu adalah mu'zakir majazi ini apabila kita tidak bisa melihat secara langsung ini mu'zakir atau ma'an secara asal memastikan semua isim itu mu'zakir majazi kecuali kalau kita dapatkan ada salah satu tanda yang menunjukkan isim majazi ini adalah mu'annas nah tanda-tanda inilah yang Alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita telah bahas diantara tanda yang menunjukkan isim ini adalah mu'annas majazi yang pertama setiap isim yang ada takmar butolnya di akhirnya seperti pada kata saya rotun artinya mobil mobil mu'annas karena ada takmar butol hakiki batun tas artinya mu'annas karena ada takmar butolnya ada pun yang kedua adalah setiap kata benda menunjukkan makna berpasangan khususnya pada anggota badan misalnya apa a'inun mata mata tidak ada tamar butol tapi dia mu'annas kenapa mu'annas karena berpasangan kemudian rijlun kaki kaki mu'annas walaupun tidak ada tamar butol karena dia berpasangan kemudian yang ketiga adalah setiap isim kata sifat yang diakhiri oleh alif kemudian hamzah dikenal dengan alif kanis memdudah seperti pada kata hamro'u artinya merah merah itu bisa muzakar bisa mu'annas tapi kata hamro'u hamro'u dia mu'annas kenapa karena akhir kata sifatnya diakhiri oleh alif dan hamzah seperti misalnya yang omah saling dengar habbatun saudau habbatun saudau artinya jintan hitam habbatun saudau kenapa pakai saudau hitamnya karena habba mu'annas tapi ketika kita ingin mengungkapkan batu hitam maka bentuk yang kita gunakan tidak lagi hajar saudah kita gunakan hajar aswat karena aswat adalah kata hitam untuk muzakar kemudian ciri yang keempat dari isim mu'annas adalah diakhiri oleh alif bengkong yang alifnya mirip seperti tulisan huruf iya tapi tidak ada titik di bawahnya nah alif bengkong ini apabila ada kata sifat diakhiri oleh alif bengkong ini pastikan berarti kata sifat ini adalah mu'annas yang misalnya adalah seperti nanti umat akan dapatkan kasla kasla artinya malas tapi malasnya untuk mu'annas sehingga kita hanya bisa menyebutkan misalnya zainabu kasla atau mariamu kasla tidak bisa kita bilang muhammadun kasla zaidun kasla tidak bisa karena kasla ini adalah kata sifat khusus untuk perempuan kalau untuk muzakar nanti beda lagi bentuknya contoh lain misalnya kubro sugro kubro sangat besar sugro sangat kecil sehingga kita kering dengar kiamah sugro kiamah kubro tanda-tanda kiamat kecil tanda-tanda kiamat besar pakainya sugro sama kubro karena kata al-kiamatu kiamah diakhiri oleh tak-ta'amis menunjukkan bahwasannya isimnya mu'annas berarti kata sifatnya juga harus mu'annas mbak isi olah lagi jadi mu'annas majaji yang pertama tak marbuto yang kedua anggota badan berpasangan yang ketiga diakhiri kata sifat diakhiri alif dan hamzah yang keempat kata sifat diakhiri oleh alif bengkong atau dikenal dengan alif maksuro nah kalau maha dapatkan ada isim yang bukan hakikat ada salah satu dari tanda ini empat tanda ini pastikan isim itu adalah mu'annas pastikan isimnya mu'annas kecuali ada yang kelima ada beberapa isim yang memang tidak diberikan tanda tapi orang-orang Arab menyebutnya dengan mu'annas nah ini tentunya tidak bisa kita bedakan dengan kiri tapi dengan dihafal dan alhamdulillah jumlahnya tidak banyak ada kata isim kata benda yang menunjukkan mu'annas walaupun tidak ada tandanya memang ini khususannya yang memang tidak bisa dibuat tanda dan jumlahnya insyaallah tidak banyak diantaranya adalah kata sidrun sidrun artinya panci panci tidak ada tak marbuto bukan berpasangan tidak ada hamzah tidak ada alih pengkong dia mu'annas karena memang secara sendirinya dia mu'annas tanpa tanda sidrun syamsun matahari juga mu'annas tanpa tanda narun api juga mu'annas tanpa tanda arudun arudun bumi bumi juga mu'annas walaupun tanpa tanda jahannamu jahannam nama neraka dia juga apa mu'annas walaupun tidak ada tandanya inilah yang dimaksud dengan dari isim mu'annas yang mu'annas perlu ketahui yang hamililah pada pekan sebelumnya kita telah sama-sama bahas muka timah berkaitan dengan hal tersebut nah kemudian hal kedua yang perlu mu'annas ingat sebelum kita masuk di lanjutan dari pelajaran tenang ini bahwasannya kata tunjuk isim isyarah dalam bahasa arab ada dua pembentukannya ada untuk mu'zakar ada yang untuk mu'annas dulu pada pelajaran satu dan dua kita belajar penggunaan kata tunjuk untuk mu'zakar yaitu hadha dan zalika hadha ini zalika itu sekarang dalam pelajaran enam isim isyarah yang kita pelajari adalah hadihi ini dan hadihi ini hanya digunakan untuk menunjuk pada isimnya mu'annas misal hadha ibnun ini adalah anak laki-laki hadihi bintun ini adalah anak perempuan hadha kitabun atau disini saya pegang pulpen hadha kolamun ini pena wahada wahadihi apa hadha kolamun wahadihi saburotun dan ini adalah papan tulis makanya hadihi kenapa karena saburo adalah mu'annas untuk lebih jelasnya silahkan kembali dibuka ya di pelajaran yang ke enam kita akan baca sama-sama kembali percakapan dari pelajaran enam ini kemudian kita langsung masuk ke latihan latihannya baik saya harapkan kepada umah had silahkan diikuti di rumah walaupun tidak saya buka nicknya karena saya takutnya ada yang belum siap mungkin di rumahnya sedang banyak orang atau sedang ada anak-anaknya takutnya berisi semuanya maksudnya walaupun itu silahkan diikuti semua di rumah saya tidak tidak munculkan suaranya nanti kecuali kalau saya ingin satu persatu untuk menjawab soal yang akan saya berikan sementara silahkan diikuti di rumah masing-masingnya saya akan bacakan percakapan ini umah had ikuti masing-masing di rumahnya enam istami'na jai'idan sumakadirna dengarkan kemudian ikuti hadah hadah binu hamidin wahadihi bintu yasirin ya artinya ini adalah anak laki-laki hamid dan ini adalah anak perempuan hamid hadah pakai hadah karena ibni muzakkar hadihi karena bintu mu'anna ibn hamidin jalisun wakifatun sedang berdiri perhatikan yasirin dan hamidin dibaca dengan kasroh karena kedudukan yasirin dan hamid dalam kalimat ini sebagai mudah pun kemudian kita lanjutkan kembali manhadihi hadihi uhtul muhan bisi ahiya ayodon muhan bisatun lah hiya tobi batun kita lihat kalimatnya manhadihi sambil menunjuk ke sini gambar ada anak perempuannya siapa ini hadihi uhtul muhan bisi ini adalah saudarinya insinyur ahiya ayodon muhan bisatun apakah dia juga seorang insinyur lah dia tobi batun tidak dia adalah seorang dokter dokternya perempuan karena ditambahkan tak marbuto bagaimana pakan sebelumnya sudah saya bahas bahwasannya ada beberapa kata benda yang bisa diubah ubah jadi bentuk muzakar menjadi muhanes yang cukup ditambahkan tak marbuto diantaranya adalah profesi muhan disun muhan disa tobi bun tobi bah yang kedua adalah kata sifat kabirun kabiratun sawgirun sawgiratun tawirun tawiratun dan seterusnya selanjutnya sawgiratun 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 hadihi hadihi sawgiratun mudiri hadihi sawgiratun mudiri sawgiratun man hadihi artinya mobil siapa ini hadihi sawgiratun mudiri ini adalah mobil kepala sekolah mudiri kasrah umat bisa lihat isi misyarah yang digunakan adalah hadihi karena kata benda yang ditunjuk adalah sayarah yaitu isi muhanas lanjutkan lagi ma hadihi ma hadihi hadihi mikuatun hadihi mikuatun kita bisa lihat kembali yang ditunjuk adalah setrika setrika itu muhanas ma hadihi apa ini hadihi mikuatun ini adalah setrika 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 lagi ya liman hadihi liman hadihi hadihi li khalidin hadihi li khalidin liman artinya milik siapa milik siapa ini hadihi li khalidin ini adalah milik khalid umat bisa perhatikan li khalidin li ini adalah huruf jar karena li adalah huruf jar maka kata yang datang setelah li wajib dalam keadaan kasro asalnya khalidun karena ada li jadi li khalidin li itu artinya kepemilikan ini milik khalid kita lanjutkan lagi adar rojatun anasin hadihi adar rojatun anasin hadihi la hadihi dar rojatu ammarin la hadihi dar rojatun ammarin hadihi jadidatun hadihi jadidatun wadar rojatu anasin khalidmatun wadar rojatun anasin khalidmatun kita lihat kembali adar rojatu anasin hadihi apakah ini sepeda anas cuma hadihinya ditaruh belakang adar rojatu anasin hadihi apakah sepeda anas ini maksudnya apakah ini sepeda anas la hadihi dar rojatu ammarin tidak ini adalah sepeda ammar hadihi jadidatun ini baru umat bisa lihat kata jadidah baru ada tamar butonya asalnya jadidun karena yang disifati mu'annas maka sifatnya harus mu'annas hadihi jadidatun ini baru wadar rojatu anasin khalidmatun dan sepeda anas khalidmatun bukan khalidmun tapi khalidmatun karena yang disifati dar rojat dar rojat mu'annas maka sifatnya harus mu'annas dan sepeda anas lama kembali ya hadihi saatu aliyin fiyajamilatun jiddan hadihi saatu aliyin fiyajamilatun jiddan matahatkan lagi hadihi saatu aliyin ini adalah jam tangannya aliy mudah mudah ilai aliyin majerul mudah ilai fiyajamilatun jiddan dia bagus sekali atau boleh dia sangat bagus jamilatun pakai tamar buto karena yang disifati mu'annas biar mudah menghafalnya ingat aja umahat mungkin umahat pernah dengar ada namanya seifun seiful jamil seiful jamil jamil artinya bagus buat laki-laki safe tapi kalau perempuan mulan jamilah begitu kan ya pernah ada suara begitu ya mulan jamilah kenapa? karena mulan itu mu'annas itu dalam bahasa orang kata sifat harus mengikuti yang disifati siapa enam saya lanjutkan hadihi mil'akotun wahadihi kidrun hadihi mil'akotun wahadihi kidrun al-mil'akotu pil'kidri al-mil'akotu pil'kidri mari lihat lagi hadihi mil'akotun ini adalah sendok dan ini panci 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 mu'annas saya bilang tadi ya karena ini perkhususannya tidak ada tandanya tapi dia memang mu'annas hadihi kidrun al-mil'akotu pil'kidri sendok ada di dalam panci itu lagi hadihi bakorotul falahi hadihi bakorotul falahi ada ampun wahada famon hadah hadah ya hadah ya kita lihat hadihi bakorotul falahi falahi majerur kasroh tanam muduh ilaih ini adalah sapi betina milik petani falah pakai tahjid falahi artinya petani kalau tidak ada ini adalah sapi betina petani sapi betina milik petani ini ampun hidung dan ini mulut pakai halah bukan halih karena ampun dan pamun tidak berpasangan seperti lagi halih udhunun wahadihi ainun halih udhunun wahadihi ain wahadihi yadun wahadihi rizhun wahadihi yadun wahadihi rizhun rakikan kali kembali lagi kita lihat halih udhun udhun tidak ada tamar buto tapi dia muannas karena berpasangan ini terlihat udhunun wahadihi ainun dan ini adalah mata mata berpasangan wahadihi ainun wahadihi yadun dan ini tangan tangan juga berpasangan oleh karena itu muannas wahadihi yadun wahadihi yadhun dan ini adalah kaki kaki muannas karena dia berpasangan ini adalah percakapan yang sempat kita bahas pada pekan sebelumnya insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas latihan-latihan dari pelajaran yang ke-6 silahkan omahad dibuka semua kitabnya di latihan-latihan dari pelajaran 6 berkaitan dengan isim muannas wanabda insyaallah minat tamar ini lawal kita akan mulai dari latihan yang pertama tamal nagih dan bisa diperhatikan baik-baik tamarin 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 jamak jadi tamrin tamrin artinya latihan tamarin latihan latihan apa latihannya ikro waktub ikro baca waktub dan tulislah dibaca tidak boleh berikan harokat dulu ya ini belajar membaca gundul umat bisa lihat kalimatnya tidak ada harokatnya umat yang membacanya baca kalimat berikut ini yang tidak ada harokat waktub kemudian ditulis ulang di bawahnya dan diberikan harokat begitu ya dibaca dulu baru ditulis harokat nah kita mulai dari rokom wahid saya mulai dari nomor 1 silahkan ibu isa rokom wahid ahlan wasahlan ibu isa alhamdulillah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi tafadhal ibu isa rokom wahid ikro'i silahkan dibaca hada masjidun wahadihi madrosatun iya madrosatun ibu ya ini madrosah ulang lagi bu sekali lagi hada hada masjidun wahadihi madrosatun asan hada masjidun wahadihi madrosatun bisa dijemahkan silahkan ibu isa tarjimi ini masjid dan ini madrosah iya ini masjid dan ini madrosah madrosah itu apa bu sekolahan iya sekolah barakolah ini masjid dan ini sekolah ibu kenapa madrosah pakai hadihi kok gak pakai hada mu'anas karena ada tamar buton asan karena dia mu'anas ada tamar buton makanya pakai hadihi barakolah barakolah fik di isa asanti iya buka fik isa nah selanjutnya rokom isnan saya minta tafadol rokom isnan ibu airin ahlan wasalan ibu airin kefahaluki assalamualaikum bu airin kefahaluki ya kefahaluki ya kefahaluki iya bi khairin alhamdulillah ibu airin tafadoli ikra'i rokom isnan nomor 2 oke man hadihi hadihi uhtun abbasin salah ibu baca harokatnya yang ini uhtu abbas ulang lagi bacanya man hadihi hadihi uhtu abbasin iya uhtu tidak boleh bertanwin tadi bacanya bertanwin yang pertama bu ini tidak boleh bertanwin ya iya uhtu kan mudoh mudoh tidak boleh bertanwin hadihi uhtu abbasin abbasin enam terjemahkan siapa ini ini anak perempuannya abbas bukan anak uhtu oh saudara 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 perempuannya abbas iya baru kalau ini bukan anak ibu ya saudara perempuannya abbas 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 kaget baru join langsung dipanggil iya soalnya nama ibu ada di nomor airin bu airin yang pertama baru setelah bu airin bu anjar setelahnya saya berdatangan hamzah iya ibu masuk makanya jodoh masuk langsung saya sampai nah hamillah bu langsung masuk langsung jawab nah barakat man 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 hadihi hadihi siapa ini ini adalah saudara perempuannya abbas abbas majrul sebagian mudah ilai wakam salasa tafaboli ikra'i bu anjar stuti alan wasahlan assalamualaikum bu anjar stuti kata hal luki alhamdulillah ayam jago maka pembentukan muanasnya bukan dengan apa dengan tambahkan tak marbuto kata benda maktabun selamanya maktabun jadi maktabatun nanti beda arti sama dengan ini dikun dan dajah jaten dikun ayam jago ayam betinanya apa berarti ada kosa kata lain dajah jaten ini adalah ayam jago dan ini adalah ayam betina yang sama seperti tadi bakorotun artinya sapi betina kalau sapinya jantan apa omahat jangan omahat bilang bakorun salah ya bukan tapi bukan bukan bakorun saya bilang kalau kata benda selain kata sifat dan profesi tidak bisa tambahkan tambahkan kata sapi untuk muanas saposat untuk muzakarnya apa ada kata lain yaitu saurun pakai tak nanti saurun artinya sapi jantan kalau sapi betina bakor namahat adabu ayah syukyi namah rokolofi kerokom arba tafadali ikra'i burini assalamualaikum burini ahlan wasahlan kefahaluki burini assalamualaikum salam usahlan iya ahlan wasahlan ibu silahkan ibu dibaca rokom arba arba hada ibn mudiri baik sebentar ibu ibn ini hamza apa namanya hamza wasahlan iya hamza wasahlan haida hamza wasahlan bagaimana kalau ada di tengah tidak dibaca tidak dibaca berarti bagaimana dibaca coba ulang hada hada badni hada badnul mudiri wahadihi wahadihi bintul mudarisun eh bintul mudar mudarisun mudari salah kalau mudarisun mudarisun salah juga kalau mudarisun apa bu wahadihi bintul mudaris mudarisun bintul mudarisun guru ya ustaz iya mudarisun 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 soh ibu kasra kenapa kasra bu mudarisun majur ya ustaz iya majurnya kenapa kasra kenapa sebabnya maal kenapa ada alnya ada alnya bukan kalau al itu kan menyebabkan tidak pakai tanwin al itu menyebabkan tanwinnya hilang kalau kasra kenapa ada mudarisun bin tidak ada tidak ada itu kenapa dia kasra mudof iya itu jawabannya karena dia mudof ilai penggabungan bintu digabung dengan mudaris mudarisnya mudof ilai karena mudof ilai maka mudof ilai tandanya kasra wahadihi bintul mudarisun begitu burin ya iya coba dibaca lagi ibu ulang hadah baknul mudiri wahadihi bintul mudarisun iya baru kalau hadah benul mudiri hadah benul mudiri wahadihi bintul mudarisun nah ini putra sepala sekolah dan ini putri guru seorang guru ini adalah putra sepala sekolah itu dan ini adalah putri guru iya adalah guru nah sahibu barokalafik burini ahsanti nah bisa perhatikan ya ini karena ibnu adalah hamzah wasol maka tidak kita baca hadah ibnu tapi langsung digabung hadah benul mudiri artinya ini adalah anak laki-laki kepala sekolah kepala sekolah yang mana yang itu tuh karena ada alif lamnya khusus wahadihi bintul mudarisun dan ini adalah anak perempuan guru itu nah bintul mudarisun si inyakas rafana muda yang lain baik emak terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala saya akan keluarkan dulu dari zoomnya karena di zoomnya tinggal 30 detik lagi akan mematikan dengan otomatis agar rumah tidak kaget saya akan matikan saya sampaikan seperti ini silahkan saya mohon pada omat untuk kembali masuk ya seperti awal nanti saya tunggu ya silahkan masuk sekaligus kita rehat ya silahkan umat bisa minum dulu jangan kemana-mana macetab bersama kami Masya Allah saya keluarkan dulu ya nanti balik lagi ya masuk sekarang kita masuk ke Rokom Khomsah sekarang kita akan masuk ke nomor lima Bapak do Rokom Khomsah Bu Budiyana Ikroi Rokom Khomsah Ahlan wasahlan Bu Budiyana bentar dulu saya tanya Ya Salam Ikroi Ibu Rokom Khomsah Ya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Hazihi Hazihi Amma Yashirin Bukan Bukan Amma Ibu Hati-hati Ini Hormat Hamzah Bu Hadihi Hazihi Ini apa Um Um Umu Yashir Iya Umu Yashir Apa Ulang Umu Umu Yashir Umu Yashirin Iya Hadihi Umu Yashirin Kalau yang Taman itu pakai A ini Bu Amu Kalau ini pakai Hamzah berarti Umu Hadihi Umu Yashirin Coba dibaca lagi Bu Hazihi Umu Yashirin Nah Hadihi Umu Yashirin Ini Ibu Ini Ibu Yashir Nah Ini adalah Ibunya Yashir Atau Ibu Yashir Kenapa Yashirin Kasrah Bu Budi Muduf Muduf Ilai Iya Itu dia jawabannya Karena Yasirin Sebagai Muduf Ilai Asanti Ibu Budiana Barakallahu V Iya Terima kasih Ustaz Selanjutnya Rokam Sita Nomor 6 Selanjutnya Setelah Ibu Budiana Raffadol Ibu Sriyatun Assalamualaikum Ibu Sriyatun Ahlan Wasahlan Ibu Sriyatun Silahkan Ibu Dibaca Rokam Sita Nomor 6 Baik Ibu Sriyatun Tidak terdengar ya Suaranya Saya ganti yang lain Ibu ya Maaf Selanjutnya Saya minta Budaryan Tini Masalah Budaryan Tini Budaryan Tini Assalamualaikum Ya Budaryan Tini Silahkan dibaca Ibu Rokam Sita Sita Ya Aina Aina Ini ya Sita Aina Kodiru Bukan Kodiru Bukan Apa ini Ibu Ada Kodaro Kalau Kodar Takdir Kalau Kodir Yang Maha Mengetahui Atau bergandak Ini apa nih Bacanya nih Kodaro Panci Panci Kodar Kid Iya Iya Ulang lagi Aina Kodaro Bukan Bukan Kodaro 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 Aina Kodaro Apa nih Aina Kodaro Kodaro Al-Lah Al-Lahmu Al-Lahmi Al-Lahmi Al-Lahmu atau Lahmi Lahmi Kenapa Lahmi Karena Mudob Iya Karena Mudob Al-Lahmi Ulang lagi Coba Al-Lahmi Coba ulang Al-Lahmi Terus Terus Kodaro Kodaro Apa Aina Al-Lahmi Apa Aina Al-Lahmi Iya Dimana Panci Rahm Dimana Panci Daging Itu Rahm Itu Daging Salju 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 Alat Untuk Menjadikan Benda Itu Menjadi Beku Apa Salja Kulkas Sahi Kulkas Dimana Panci Daging Itu Dia Di Dalam Kulkas Begitu Ibu Barak Al-Lahmi Asan Budar Yang Asan Ya Aina Kodaro Lahmi Dimana Panci Daging Hia Fisal Aja Dia Fisal Lajati Dia Ada Di Dalam Lemari S Media Kulkas Rokam Sabah Nomor Tujuh Tafadali Rokam Sabah Selah Burjaryan Tini Bu Eti Suprihatin Ya Saalan Masalan Bu Eti Assalamualaikum Ustaz Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Tafadali Ikra'i Ibu Rokam Sabah Sabah Hazababun Wahazihi Nafi Zatun Hada Babun Wahadihi Nafi Zatun Sahi Bukan Jumlah kan Tidak Ini Pintu Dan Ini Jendela Ini Barokalofi Ini Pintu Dan Ini Jendela Hada Babun Wahadihi Nafi Zatun Ini Pintu Dan Ini Jendela Asan Barokalofi Ya Muntas Ibu Bagus Kali Ibu Nah Umat Bisa Lihat Di sini Dalam Kalimat Yang Kita Baca Yang Gundul Tidak Ada Harokat Kita Bisa Menentukan Mana Yang Mu'anas Mana Yang Mu'zakar Lihat Kalau Yang Mu'zakar Pakainya Haya Kalau Mu'anas Pakain Hali Bisa Bisa Yang Mu'an Ada Tamar Butoh Kecuali Pada Kata Kidrullah Mie Kidrullah Mie Kidrullah Mie Makanya Domir Yang Digunakan Hia Kisal Lajah Dan Sebelum Masuk Kelacaan Berikutnya Silahkan Umah Bisa Ikuti Kembali Di rumah Bacaannya Istamia Naja Yudhan Suma Kadir Dengarkan Baik Baik Kemudian Ikuti Bacaannya Masing-masing Ikutkan Di rumah Wahid Hada Masjidun Wahadihi Madrasatun Hada Masjidun Wahadihi Madrasatun Isna Isna Man Hadihi Man Hadihi Hadihi Ukhtu Abbasin Hadihi Salasa Salasa Hadadikun Wahadihi Dajajatun Hadadikun Wahadihi Dajajatun Arba'ah Arba'ah Hadabnul Mudiri Wahadihi Bintul Mudarisi Hadabnul Mudiri Wahadihi Mudiri Dajajatun Mudiri Hamsa Khamsa Hadihi Ummu Yasirin Hadihi Ummu Yasirin Sipta Sipta Aina Qidro lahmi Aina Qidro lahmi Hiyafisalla jati Hiyafisalla jati Saba'ah Saba'ah Hadababun wahadihi Nafidaturnah Hadababun Wahadihi Nafidaturnah Barakalafikunna janian Sekarang kita akan masuk ke latihan berikutnya Di latihan yang kedua Apa itu latihannya Mahada'wa mahalihi Dalam bacaan ini Setiap pelajar Diminta untuk menyebutkan Nama-nama gambar Yang diberikan Sesuai dengan maknanya masing-masing Maksudnya adalah Dalam soal ini Saya akan menampilkan kepada umahad Beberapa gambar Jadi gambar tersebut Umah tentukan Gambarnya menunjukkan isi mudakar atau muannas Kemudian Umahad Menggunakan pertanyaan ini Pilih Yang umahad gunakan Mahada apa ini Atau mahalihi Atau apa ini Untuk muannas Perhatikan ya Mahada apa ini Mahadi juga apa ini Semua bedanya adalah Mahada untuk mudakar Mahadi untuk muannas Oleh karena itu Umahad bisa menentukan Mana yang mahal Mana yang mahal Tergantung Pemahaman umahad Terhadap benda Yang akan diberikan Perhatikan ya Oleh karena itu lihat Yang kedua Pelajar akan dituntun Dengan pengolangan Pertanyaan sesuai Dengan kategorinya Masing-masing Untuk itu Pelajar diminta Untuk bisa langsung Menyebutkan Nama benda yang ditanyakan Baik Lihat disini Nanti ada gambar Umat tentukan Umat menggunakan Mahada Atau mahalihi Kemudian teman yang satunya Menjawab ya Teman yang satunya Menjawab Saya akan memberikan Membuka Ya dua Ya akan Minta untuk menjawab Yang satu Bertanya Yang satu Menjawab Yang satu Menggunakan mahal Atau mahalihi Yang satu Menjawab soalnya Fadal Saya minta Bu Deswini Ahlan Wasahlan Bu Deswini Ibu yang bertanya ya Dengan Bu Khadijah Assalamualaikum Bu Khadijah Waalaikumsalam Ustaz Ya baik Bu Khadijah yang menjawab Bu Khadijah Yang memberikan pertanyaan Ibu ya Bu Deswini Assalamualaikum Bu Deswini Ya Salam Bu Deswini Bisa dengar suara saya Bisa Ustaz Bisa ya Ya Ustaz Baik Bu Deswini Ibu yang memberikan pertanyaan Silahkan Anda gambar Ibu berikan pertanyaan Bu Khadijah yang menjawab Fadal Ibu Mahazah Hada kolam Benar Mahazah Hada kolam Baik Karena kolam muzakar Maka digunakan Hada Lanjut Ibu Silahkan Mahazihi Hajihi Kendok apa ya Kendok Sendok 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 Mil Mil Akotun Nah itu dia Mil Akotun Mil Akotun Ya Tepatlah lagi Bu Deswini Ditanya Bu Coba Mahazihi Adihi Mil Akotun Mahadihi Hadihi Mil Akotun Asan Satu lagi Bu Dewi Silahkan tanya Bu Deswini Apa Mahazah Hada kitabun Jamil Hada kitabun Asan Nah Sekarang Gantian Bu Khadijah yang bertanya Bu Deswini yang menjawab Paham ya Ya Ustaz Baik Silahkan Tafadol Bu Khadijah Yang bertanya ya Saya akan menurutkan gambar Ke Ibu Nah Silahkan Ibu tanya Mahazah Aza Komisun Jamil Mahazah Karena Komisun Mudakar Mahazah Ada Komisun Lagi Silahkan Bu Edijah bertanya Mahazah Aza Baitun Jamil Mahazah Baitun Asan Lagi Mahazih Azih Saatun Ini Barakolofik Masya Allah Mumtaz Barakolofik Bu Khadijah Barakolofik Budes Wani Asan Tumah Bagus sekali Dua-duanya Nam Subra Ustaz Iya Nah Umat bisa lihat ya Ketika Sa'ah adalah Mu'annas Karena ada Tamar Butoh Maka Pertanyaan yang kita gunakan Adalah Mahazihi Kalau Baitun Muzakar Maka digunakan Mahada Hada Baitun Mahalihi Halihi Sa'atun Nah Selanjutnya saya minta dua lagi Fadol Bu Heni Ahlan Wasahlan Dengan Bu Titin Ahlan Wasahlan Bu Heni Ahlan Wasahlan Biki Iya Baik Bisa dengar ya Baik Kemudian Bu Titin Ahlan Wasahlan Biki Iya Baik Silahkan Bu Heni Ibu yang memberikan pertanyaan Ibu tentukan Menggunakan Mahada atau Mahadihi Sedangkan Bu Titin Ibu yang menjawabnya Tahun Tumah Bisa dipahami ya Tahun Tumah Mahada Belum 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 ada gambarnya Eh belum Nah ini gambarnya Nah Sudah Ustaz Sudah Ustaz Sudah Ini gambarnya nih Yang baru saya muncul Sudah Sudah Oh sudah Mahadihi Hadihi Hadihi Sayaratun Jamil Hadihi Karena Sayara Mu'anna Sohima Hadihi Hadihi Sayara Asal Terus Lagi Bu Heni Mahada Mahada Hadababun Jamil Mahada Hadababun Asal Lagi Bu Heni Tanya Mahada Bu Heni Mana Ibu Pertanyaannya Bu Heni Suaranya Mana Baik Bu Heni Hilang ya Keluar Baik Kemudian Saya ganti Kalau begitu Bu Heni Dengan Bu Murti Bu Murti Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Baik Bu Murti Silahkan bertanya Bu Gambar selanjutnya Gambar kaki Kepada Bu Titir Silahkan Mahada Mahadihi Hadihi Hadihi Rijrun Kenapa pakai Hadihi Bu bukan Hadha Karena Mu'anaz Mu'anaz Dari mana Kan Gak ada Tamar Butoh Kaki Berpasangan Karena kaki Berpasangan Sahi Barakalafi Lanjut Bu Murti Masih Bertanya Pada Bu Titir Silahkan Mahadihi Minil Sepeda Apa Lepas Hadihi Sepeda Tun Bukan Daroja Tun Daroja 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 Ulang Coba Hadihi Daroja Hadihi Ulang lagi Bu Daroja Hadihi Daroja Tun Iya Sahi Hadihi Daroja Tun Sahi Daroja Mu'anaz Ya Kan Ada Tamar Butoh Mahadihi Hadihi Daroja Tun Asan Sekarang gantian Bu Titir yang bertanya Bu Murti Yang menjawab Cerahkan Bu Titir Hadihi Mahadihi Ya ibu yang bertanya Mahadihi Hadihi Yadun Hadihi Yadun Asan Mahadihi Hadihi Yadun Sahi Yadun Berpasangan Lagi Bu Titir Tanya Satu lagi Bu Silahkan Mahadihi Mahadihi Ya silahkan Bu Murti Jawab Hadihi Yadun Ya Barakulah Mahadihi Hadihi Yadun Barakulah Fikuma Sahi Aynun Mu'anaz Karena Berpasangan Mahadihi Apa ini Hadihi Yadun Ini adalah Matang Ya Barakulah Bu Titir Dan Bu Murti Bukit pahami ya InsyaAllah ya InsyaAllah Barakulah Selanjutnya Tafadol Saya akan menuliskan Lagi gambar Pada gambar berikutnya Selan Bu Murti Dan Bu Titir Saya minta Selanjutnya Umuyati Dengan Bu Iwik Ahlan Asahlan Bu Umuyati Alhamdulillah Bu Iwik Ahlan Asahlan Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Silahkan Bu Umuyati Yang Memberikan soal ya Bu Iwik Yang menjawab Silahkan Ibu Gambar berikutnya Lihat 6 Yes Mahada Hada Hada Alhamdulillah Mulut apa mulut Fahamu 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 Hada Fahamu Iya Hada Fahamu Nam Hada Fahamu Mahada Hada Fahamu Lihat Fahamu Ini bukan Berpasangan Bibirnya Bukan Ini mulut Seluruhan Hada Fahamu Mahada Hada Fahamu Apa ini Ini mulut Terus lagi Muiati Lanjutkan Maha Mahadihi Hadihi Kidrun Iya Mahadihi Hadihi Kidrun 6 Mahadihi Hadihi Kidrun Apa artinya Apa ini Ini apa ini Panci Iya Panci Kidrun itu Muanas ya Tidak berpasangan Tidak ada Takmar butuh Baik Ini Kayaknya suaranya Ada Mantulnya Ibu Feedbacknya Iya Toba satu lagi Silahkan Nantian Bu Iwik Yang bertanya Mau Yati Yang menjawab Silahkan Fahamu Mahada Mahada Bukan Mahada Yang betul Apa Mahada Mahadihi 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 Coba Tolong lagi Mahadihi Hadihi Mikwatun Mahadihi Hadihi Mikwatun Perhatikan Mikwa ini Muanas Karena ada Tamar butuh Mahadihi Hadihi Mikwa Apa ini Ini Satu lagi Terakhir Silahkan Iya Mahada Hadha Kursi Iya Barak Mahada Hadha Kursi Apa ini Ini Kursi Kursi Muzakar Karena tidak ada Tanda Muanas Karena itu Yang kita gunakan Adalah Mahada Hadha Kursi Nah Barak Kalau Fik Mu'yati Dan Asan Nah Baik Selanjutnya Saya minta Tanya dua orang lagi Untuk menyelesaikan Gambar ini Yang akan saya berikan Yang paling Akhir Baik Berarti Saya ulang kembali Silahkan Ini Bu Henny Sudah masuk lagi Silahkan Bu Henny Ibu kembali Yang bertanya Tadi belum selesai Silahkan Ibu Bertanya Kepada Bu Ayrin Silahkan Yang Yang mana Ini gambarnya Mau saya munculkan Nah Silahkan Ibu Mahadihi Hadihi Salajatun Salajam Apa ini Mahadihi Hadihi Salajah Lagi Bu Henny Tanya Gantian Bu Ayrin Yang bertanya Bu Henny Yang menjawab Fadol Assalamualaikum Bu Henny Waalaikumsalam Bu Ayrin Apa kabar Assalamualaikum Baik Silahkan Silahkan Bu Ayrin Silahkan Bu Berikan pertanyaan Mahada Hadha Masjidun Jendir Hadha Masjidun Satu lagi Mahada Hadha Najemun Jendir Mahada Hadha Najemun Sahih Barakallahu Asan Jadi pahami ya Bu Ayrin Dan Bu Henny Insyaallah ya Kapan menggunakan Hadha Dan Hadihi Tergantung Dari benda Yang kita Tunjuk Kalau Mu'anash Pakai Hadihi Kalau Mujangkar Pakai Hadha Barakallahu Fikuma Bu Ayrin Dan Bu Henny Jadi pahami Insyaallah ya Insyaallah Ya Barakallahu Fikuma Jendir Baik Mahada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita bisa Lihat disini ya Pada latihan Yang kedua Ini Kita menentukan Kapan menggunakan Pertanyaan Hadha Dan Kapan Hadihi Tergantung Bendanya Saya ulang kembali ya Lihat bacanya Mahada Pakai Hadha Karena Kolam Muzakkar Mahada Hadha Kolamun Mahadihi Pakai Hadihi Karena Sendok itu Mu'anash Bahasa Ratnya Mil'aqoh Mahadihi Hadihi Mil'aqotun Mahada Hadha Kitabun Hadha Kitab Karena Kitab Muzakkar Mahada Hadha Komisen Apa Ini Ini Cemeja Hadha Karena Komis Muzakkar Mahada Hadha Baitun Apa Ini Ini Rumah Pakai Hadha Karena Baitun Muzakkar Mahadihi Hadihi Sa'atun Apa Ini Ini Jab Menggunakan Hadihi Karena Sa'ah Mu'anash Ada Tamar Butoh Mahadihi Hadihi Say'aratun Apa Ini Ini Mobil Mobil Mu'anash Dan Ada Tamar Butoh Mahada Hadha Babun Pakai Nyahada Karena Babun Pintu Muzakkar Mahadihi Hadihi Rigrun Apa Ini Ini Kaki Kaki Mu'anash Karena Berpasangan Mahadihi Hadihi Mata Hadihi Yang Yang Digunakan Tanda Ainun Mu'anash Mahada Hadha Famun Apa Ini Mulut Mulut Muzakkar Tidak Tanda Mu'anash Mahadihi Hadihi Kidrun Apa Ini Panci Mu'anash Karena Kekhususan Mahadihi Hadihi Mikwatun Apa Ini Setrika Mikwah Karena Ada Tamar Butoh Mahada Hadha Kursi Apa Ini Kursi Mahadihi Hadihi Salajah Apa Ini Ini Adalah Kulkas Mahada Hadha Mikwah Mahada Hadha Masjidun Dan Terakhir Mahada Hadha Najman Ini Adalah Penentuan Kapan Kita Gunakan Hadha Dan Hadihi Kita Masuk Kelatihan Selanjutnya Latihan Ketiga Yang Bisa Kita Bahas Di Sempatan Hari Ini Ikro'il Misal Wa Kawin Jumalan Ala Jero'ari Soalnya Adalah Ikro'il Misal Bacalah Contoh Berikut Wa Kawin Wa Itu Dan Kawin Kawin Ini Bukan Jodohkan Bukan Gabungkan Bukan Kawin Itu Artinya Dan Bentuk Lah Jumalan Ala Jero'ari Kalimat Kalimat Seperti Contohnya Bacalah Contoh Berikut Dan Buatlah Kalimat Seperti Contoh Lihat Lihat Dalam Lacaan Ini Um Mahat Diminta Untuk Membuat Kalimat Seperti Contoh Nah Lihat Contohnya Contoh Disini Muhammadun Tolibun Muhammad Adalah Seorang Pelajar Aminatul Tolibatun Aminatul Adalah Seorang Pelajar Tolibun Dan Tolibatun Sama-sama Pelajar Cuma Beda Jenisnya Tolibun Muzakar Tolibatun Wanas Kenapa Bisa Begini Karena Dalam Bahasa Arab Untuk Membuat Satu Kalimat Maka Kita Perlu Memperhatikan Jenis Pada Kata Tersebut Karena Kata Yang Kita Jelaskan Jenisnya Harus Sama Muhammad Muzakar Maka Tolib Juga Harus Sama-sama Muzakar Aminatul Muzakar Maka Tolibat Juga Harus Men Untuk Lebih Jelasnya Omad Bisa Perhatikan Di Papan Tulis Berikut Ininya Bisa Dilihat Dalam Papan Tulis Berikut Ininya Baik Perhatikan Di Papan Tulis Masing-masing Kita Perhatikan Bagaimana Cara Kita Membuat Kalimat Dalam Bahasa Arab Tentunya Berbeda Dengan Bahasa Kita Ketika Kita Mengungkapkan Muhammad Adalah Seorang Pelajar Maka Ungkapan Dalam Bahasa Kita Begini Muhammad Bisa Dimatikan Dulu Micnya Bisa Hidup Micnya Bisa Dimatikan Biar Suara Saya Saja Terdengar Baik Muhammad Pelajar Kalau Saya Ganti Aminah Pelajar Lihat Bentuknya Aminah Pelajar Bentuk Bentuk Kalimat Pertama Dengan Kalimat Kedua Sama Atau Beda Sama Ya Muhammad Pelajar Subjek Predikat Aminah Pelajar Subjek Predikat Pelajar Laki-laki Dan Perempuan Dalam Bahasa Kita Sama Muhammad Pelajar Aminah Pelajar Tapi Ketika Kita Mengungkapkan Dengan Bahasa Arab Tentunya Berbeda Ungkapannya Karena Dalam Bahasa Arab Dibedakan Antara Laki-laki Muzaktar Dan Mu'annas Perempuan Ketika Saya Mengungkapkan Muhammad Seorang Pelajar Maka Bahasa Arab Seperti Muhammad Subjek Dalam Bahasa Kita Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Subjek Dalam Bentuk Kata Benda Dikenal Dengan Isilah Muktada Muhammad Seorang Pelajar Kita Bilang Muhammadun Begitu Kemudian Tolibun Seorang Pelajar Predikat Dalam Bahasa Arab Namanya Khobar Muhammadun Tolibun Muhammad Seorang Pelajar Ketika Kita Mengungkapkan Ungkapan Kalimat Aminah Pelajar Lihat Aminah Adalah Aminah Aminah Subjek Dalam Bahasa Laptada Pelajar Karena Aminah Perempuan Maka Pelajar Yang kita Gunakan Bukan Tolib Kita Ubah Menjadi Mu'anas Aminah Tolibatun Aminah Tolibatun Lihat Dalam Bahasa Arab Ungkup Mengungkapkan Kata Pelajar Ada Yang Tolibun Ada Yang Tolibah Tolib Muzakar Tolib Tolib Mo'anas Caranya Bagaimana Mudah Cukup Kita Tambahkan Ta'amar Buto Ini Terjadi Kalau Menunjukkan Kepada Profesi Atau Kata Sifat Muhammad Tolib Kalau Perempuannya Aminah Tolib Begitu Jadi Dalam Bahasa Arab Untuk Mengungkapkan Satu Kalimat Dia Harus Perhatikan Jenis Pada Kata Yang Ingin Kita Sampaikan Kata Yang Kita Sampaikan Dalam Kalimat Kalau Muzakar Berarti Keterangannya Harus Pakai Muzakar Kalau Muzakar Berarti Harus Muzakar Baik Sekarang Saya Ganti Bentuk Kalimat Perhatikan Saya Ganti Sekarang Tadi Sudah Benar Muhammad Dokter Aminah Dokter Begitu Ya Muhammad Dokter Muhammad Predikat Dokter Subjek Muhammad Subjek Dokter Predikat Muhammad Dokter Muhammad Seorang Dokter Lihat Dalam Bahasa Kita Sama Muhammad Dokter Aminah Dokter Tapi Ketika Dalam Bahasa Arab Begini Beda Muhammad Subjek Namanya Dalam Bahasa Muktada Karena Muhammad Muzakar Maka Dokter Nya Harus Muzakar Muhammad Unkobibun Begitu Khabar Aminah Dokter Karena Aminah Mu'annas Kita Bilang Aminah Sebagai Subjek Namanya Muktada Dokter Sebagai Predikat Dalam Bahasa Arab Namanya Khabar Dokter Karena Menjelaskan Aminah Mu'annas Maka Dokter Menjadi Tobibah Muhammad Tobib Aminah Tobibah Lihat ya Beda Bentuknya ya Ungkapannya Dalam Bahasa Arab Dengan Bahasa Indo Indonesia Ya Perhatikan ya Ya Hal ini Juga Terjadi Ketika Umahat Ingin Ungkapkan Satu Kata Benda Dengan Kata Sifat Tadi Yang pertama Profesi ya Tobib Tobibah Tolib Tolibah Moda Rison Moda Risa Demikian Pula Dengan Kata Sifat Misalnya Lo Mau Sebutkan Begini Rumah Itu Indah Atau Bagus Kalau Yang kedua Sekolah Itu Indah Begitu Kan Lihat Dalam Bahasa Kita Indah Sama Rumah Rumah Indah Sekolah Itu Indah Sama Rumah Itu Subjek Indah Predikat Sekolah Itu Subjek Indah Predikat Sama Predikatnya Indah Tapi dalam Bahasa Arab Ungkapan ini Berbeda Ketika kita Bilang Al-Baytu Apa Rumah Itu Indah Bahasa Arab Nya Begini Al-Baytu Jangan lupa Pakai Aliflam Ya Anda Bukan Nama Orang Agar Menjadi Jelas Al-Baytu Subjek Namanya Muktada Indah Predikat Predikatnya Namanya Khabar Tidak Boleh Ada Aliflam Al-Baytu Jamilun Jamilun Sebagai Khabar Pengganti Predikat Ketika kita Mengungkapkan Sekolah Itu Indah Maka Bahasa Arab Al-Madaro Satu Lihat Madaro Satu Muktada Indahnya Karena Menjelaskan Mu'anas Maka Jamilun Tidak Lagi Jamilun Mengikuti Mu'anas Jamilun Begitu Bisa dipahami Perbedaannya Dalam Bahasa Arab Lihat Al-Baytu Jamilun Al-Mardos Satu Jamilun Artinya Kata Sifat Bisa Berubah Jadi Muzah Kan Mu'anas Tergantung Siapa Yang Diterangkan Dalam Kalimat Sebelum Melanjutkan Hatihan Ini Saya Akan Keluarkan Kembali Karena Di Zoom Tinggal 60 Detik Lagi Akan Dimatikan Dengan Silahkan Mohon Maaf Silahkan Nomad Masuk Lagi Seperti Di Awal Barakallahu Fikun Najmiah Baik Jadi Dari sini Kita mendapatkan Kesimpulan Pada Umar Semua Bawasannya Ada Perbedaan Bentuk Kalimat Yang terjadi Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Arab Apa Itu Bahwasannya Di dalam Mengunggapan Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Perbedaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Mu'zaka Dan Mu'anas Adapun Dalam Bahasa Arab Untuk Kata Yang Ingin Diterangkan Dalam Kalimat Itu Harus Melihat Kepada Jenis Pada Kata Tersebut Mu'zakar Atau Mu'anas Karena Kata Setelahnya Akan Mengikuti Mu'anas Atau Mu'zakar Tergantung Dari Apanya Kata Yang Kita Jelaskan Bagaimana Contohnya Di sini Rumah Itu Indah Kalau Bahasa Indonesia Sekolah Itu Indah Sama Indah Indah Tapi Dalam Bahasa Arab Mengkapan Ini Berbeda Al Baitu Jamilun Kalau Sekolah Itu Indah Al Mardos Satu Jamilatun Sekolah Itu Indah Takinya Jamilah Bukan Jamilun Lagi Kenapa Karena Jamilah Adalah Sifat Untuk Mu'anas Sedangkan Jamilun Adalah Sifat Untuk Mu'zakar Lalaikan Itu Saya Tekankan Lagi Kepada Umah Perhatikan Lagi Lihat Lagi Perhatikan Lagi Saya Tekankan Kepada Umah Harus Bisa Ingat Bahwasannya Ada Dua Kata Atau Isin Dua Kata Benda Dalam Kurung Isin Yang Bisa Diubah Yang Bisa Diubah Ubah Dari Bentuk Mu'zakar Dari Bentuk Mu'zakar Menjadi Mu'anas Apa Apa Itu Ingat Yang Pertama Profesi Yang Kedua Adalah Kata Sifat Umat Belajar Di Sini Belajar Di Rumah Ambil Ingat Tobi Bun Dokter Dokternya Laki Laki Kalau Umat Jadikan Dokternya Perempuan Apa Jadinya Tobi Batun Begitu Bunnya Diganti Jadi Ba Kemudian Tabanta Marbuto Tobi Bun Tobi Batun Mohan Disun Ingat nih Bisa berubah-ubah Insinyurnya Laki-laki Kalau C-nya Perempuan Apa Mohan Mudi Satun Mudirun Kepala Sekolah Atau Direktur Laki-laki Kalau Direkturnya Perempuan Apa Mudi 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 Rotun Begitu Ya 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 Pastikan Mudi Run Laki-laki Kalau Kepala sekolahnya Kepala sekolahnya Adalah perempuan Menjadi Mudi Rotun Demikian pula Dengan kata sifat Ingat Sabirun Besar Kalau kata sifatnya Perempuan Besarnya Perempuan Jadi Apa Sabi Rotun Gak ada suaranya Sogirun Kecil Kalau Kecilnya Perempuan Jadi Apa Sogirun Terus Lagi Jamilun Muzakar Kalau Jamilun Perempuan Jadi Apa Jami Latun Dan Perhatikan ya Dua kata inilah Yang bisa kita ubah Dari Muzakar Menjadi Muanas Dan cukup Kita tambahkan Akhirnya Tamar Botol Akhirnya terjadi Karena kata ini Biasanya digunakan Sebagai kata Yang menyempurnakan Kata sebelumnya Jadi satu kalimat Dan itu lebih jelasnya Kita langsung melihat Contoh Soal yang sudah Disampaikan Kalian penulis Dalam Kalimat Berikutnya Kita lihat Sekarang Dilatih Mohamadun Aminah Polibatun Begitu ya Umah ya Kita bedakan Bentuk Muzak Dan Anasnya Tergantung Dari Kata yang ingin Dibatihkan Di dalam kalimat Baik Kita fadol Saya minta Selanjutnya Kepada Umahat Untuk menjawab Soal berikut ini Silahkan 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 Fadol Saya minta Jawab Dari Tadi Bu airin Kemudian Sekarang Bu 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 Buat kalimat Bu Bu Dengeran Ustadz Ya Coba Kami Bu Kami Bu 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 Bisa Bu Silahkan Baca Bu 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 sudah terdengar ini silahkan digawab Hamidon Tobi silahkan Hamidon Tobi silahkan digawab hab kelima jenis hadu allah ilah ilah anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh